Inilah alasan YG belum bisa memberikan jawaban pasti tentang kontrak BLACKPINK Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya langsung aja yuk buruan subscribe channel youtube ini sekarang juga Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya Di berita pertama kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan SBS dan juga Joy Red Velvet Karena baru-baru ini SBS itu seperti diminta untuk minta maaf gitu kepada Joy Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Ketegangan meningkat di luar gedung SBS dikenakan insiden yang melibatkan anggota staf dan Joy Red Velvet Dan hal ini dengan cepat menjadi topik perbincangan Hashtag SBS Apologize2Joy juga menonjak ke daftar training di Twitter Dengan para penggemar yang sudah mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka atas kejadian yang tak terduga itu FYI Joy Red Velvet adalah salah satu pembawa acara SBS yaitu Animal Farm Kunjungannya ke gedung SBS kini telah menjadi acara yang diantisipasi Dengan kerumunan penggemar yang berkumpul di luar untuk melihat sekilas sang idol Berhujaninya dengan hadiah dan juga mengambil fotonya Joy Seiring waktu hal-hal ini telah berubah menjadi pertemuan penggemar dadakan Di mana Joy mendapatkan kesempatan untuk terhubung secara pribadi dengan penggemarnya sebelum mulai bekerja Namun kunjungan kemarin tidak seperti biasanya Alih-alih interaksi yang menyenangkan nih Penggemar menyaksikan anggota staf SBS meneriaki Joy Selain itu, sang staf mendesaknya untuk melepaskan diri dari para penggemarnya Dan segera memasuki gedung Konfrontasi yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir di tempat itu Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kurang lebih kalimat pentakan terhadap Joy Red Velvet adalah seperti ini Masuk, kamu ngapain di luar sana? Cepat masuk ke sini Dan pada akhirnya setelah video ini viral ya teman-teman Banyak banget dari penggemar yang sudah turun ke media sosial Untuk membagikan bagaimana pandang mereka tentang situasi itu Pertanyaan yang ada di benak semua orang itu sederhana Kenapa sih Joy yang selama ini dikenal suka menyapa penggemar di luar gedung SBS Tiba-tiba mendapatkan perlakuan seperti itu Bagi banyak orang, tindakan anggota staf tersebut tampaknya tidak berdasar Terutama mengingat riwayat interaksi Joy dengan para penggemarnya Yang selama ini damai-damai aja Gak pernah ada yang bentrok atau sampai kacau tuh gak ada teman-teman damai sekali Dan syukurlah di tengah kontroversi yang meningkat ini Beberapa kejelasan sudah diberikan Menurut penggemar yang hadir di tempat kejadian Anggota staf kemudian keluar dari gedung untuk memberikan penjelasan Dan juga sudah memberikan permintaan maaf Perhatian utama menurutnya adalah terkait dengan keselamatan Mengingat jumlah penggemar yang terus meningkat untuk melihat Joy Memastikan kemana semua orang telah menjadi masalah yang mendesak Kalian juga pasti tahu dong apa yang terjadi dengan Korea akhir-akhir ini Ada banyak banget ancaman yang berujung pada kekerasan Kemarin untuk Winter Espa juga sempat diancam loh teman-teman Dan kalau tidak salah Bang Sehyuk juga mendapatkan ancaman loh Wih parah banget Jadi mungkin ini yang membuat stafnya itu kayak khawatir banget sama Joy Dan juga keselamatan orang-orang disana Sehingga meminta Joy itu untuk segera masuk ke dalam gedung Seorang penggemar yang memahami kejadian tersebut Kemudian menyampaikan pesan melalui Twitter Namun meskipun keselamatan adalah yang terpenting nih Penggemar berharap situasi di masa depan dapat ditangani dengan lebih bijaksana dan juga hormat Insiden ini berfungsi sebagai pengingat kesimbangan halus yang ada antara selebriti Penggemar yang mereka cintai dan staf yang memastikan keselamatan mereka Baik penggemar SBS dan juga Joy tidak diragukan lagi menantikan interaksi yang lebih lancar di masa mendatang Dengan masing-masing pihak memahami dan menghormati kepentingan satu sama lain Lanjut kita akan masuk ke berita kedua datanya dari CNXO yang dilaporkan akan mengadakan upacara pernikahan Menurut laporan outlet media eksklusif oleh Sport TV News pada tanggal 16 Agustus waktu karya selatan Member dari EXO Yany Chen aka Kim Jong-de yang berusia 31 tahun akan mengadakan upacara pernikahan dengan istrinya pada bulan Oktober Awalnya Chen mengumumkan pernikahannya dengan istrinya yang non-selebriti pada Januari 2020 Sekaligus menyampaikan kabar kehamilan istrinya Kemudian pada bulan April tahun itu juga, Chen dan istrinya menyambut puteri pertama mereka Di bulan Oktober 2020, Chen memulai wajib militernya sebagai tentara aktif Dan selama berada di militer, istri Chen melahirkan puteri keduanya pada Januari 2022 Penyanyi itu kemudian diperhentikan dan wajib militernya pada April tahun itu Tiga tahun pernikahan mereka dengan dua baik perempuan Chen dan istrinya belum mengadakan upacara pernikahan Dan sekarang menurut Sport TV News, pasangan tersebut diam-diam mempersiapkan pernikahan mereka yang terlambat Yang mana hal itu akan berlangsung secara tertutup dengan keluarga dekat, teman, dan anggota EXO yang lainnya akan hadir Dan untuk karpet terbaru menyatakan bahwa SM Entertainment kini tengah mengkonfirmasi Rencana Chen untuk mengadakan upacara pernikahan tertutup pada bulan Oktober Netizen Korea kemudian membagikan pemikiran mereka tentang hal tersebut di komunitas online Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea Yang pertama ada yang komen SM sangat luar biasa, tapi tidak peduli seberapa SM Anda, adalah wanita tidak bisa melakukan itu Menjalani hidup seperti Chen, hahaha, dia melakukan semua yang dia ingin lakukan Ya Tuhan, apakah mereka lupa bahwa mereka memiliki penikahan pribadi pada waktu itu? Apakah kamu melakukannya lagi karena kamu tidak dapat mengundang tamu? Luar biasa! Eh, bukankah mereka sudah melakukan ini ya? Juga rasanya sangat aneh membaca EXO dan ayah dari dua anak bersama-sama Bukankah mereka sudah masuk ke pernikahan di gereja? Idol juga manusia, jadi aku tipe orang yang mengerti ketika mereka menikah Dan memulai sebuah keluarga ketika saja tiba Tapi dia sedikit, aku tidak menyukainya karena dia terlihat terlalu banyak menipu penggemarnya Aku suka Chen sebagai penyanyi Aku mendengarkan semua album solonya Dan aku mengerti bahwa Chen bukan hanya seorang idola Tetapi seorang manusia Dan menikah itu penting baginya Tapi waktu pernikahan kedua ini sepertinya terlalu banyak Saya penggemar idola dan menurut saya Chen menipu para penggemarnya Tapi jika dia tetap menikah, tidak apa-apa untuk hidup dengan baik Dan jika dia tidak bisa menikah selama pandemi Jika dia benar-benar ingin mengadakan pernikahan Upacara yang pantas dan mengambil foto atau sesuatu Saya pikir tidak apa-apa Saya pikir komentar penggemar mengatakan Dia hanya melakukan untuk mengumpulkan uang dari kendalanya agak kasar Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar One more time, aku menurutkan semoga Chen, istrinya, dan juga anak-anaknya Selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan Semoga selalu bahagia Dan untuk informasi terakhir, datanya dari netizen Korea Yang sudah memberikan reaksi terhadap foto terbaru Lisa dan Frederick Arnault Yang terlihat berada di launch bandara pribadi Baru minggu lalu nih, rumor kencan antara Lisa dan Frederick Arnault muncul berdasarkan spekulasi Bahwa kedua bintang tersebut berada di tempat liburan yang sama di Yunani pada waktu yang hampir bersamaan Dan di minggu ini ya, ada foto baru Lisa dan Frederick Arnault yang diduga sedang menunggu di dalam ruang pribadi Di sebuah bandara di Los Angeles, California Dan sepertinya ini sekali lagi memicu rumor dating di antara keduanya Dikabarkan bahwa Lisa naik jet pribadi miliknya Frederick di New Jersey Setelah menyelesaikan dua petunjukkan engkor Blackpink Form Pink di Stadion MetLife akhir pekah lalu Dan mereka terbang ke Los Angeles bersama-sama Anggota Blackpink lainnya diyakini melakukan perjalanan secara terpisah Dan langsung menuju Las Vegas untuk perhatian berikutnya dalam tur engkor mereka di Amerika Utara di Allegiant Stadium Nah, foto terbaru tersebut kini menjadi pusat berbagai spekulasi dan juga komentar di komunitas online Korea Beberapa netizen mengatakan Jadi Lisa akan memperbarui kontraknya kan? Dia akan meninggalkan industri hiburan dan juga menikah Inilah alasan YG belum bisa memberikan jawaban pasti tentang kontrak Blackpink Aku rasa mereka sangat mencintai sehingga mereka tidak bisa dibisahkan Apakah aku atau pria itu yang melekat pada Lisa? Apakah ini voice over flowers? Setelah mereka menyelesaikan engkor pertunjukan Mereka berdua akan terbang ke Korea bersama-sama Lisa akan menyelesaikan kontraknya dan mengucapkan selamat tinggal Dan kemudian dia akan membawanya pergi Well teman-teman, kalau kita lihat bagaimana komentar dari netizen Korea Netizen Korea itu kayak yakin kalau Lisa ini sepertinya tidak akan memperpanjang kontraknya Dan kemungkinan akan melakukan hidupnya bersama dengan Frederick Arnall Tapi balik lagi, apapun pilihan Lisa Kita sebagai penggemar hanya bisa terus mendukungnya Dan kalau kalian sendiri gimana nih opini-nya mengenai hal yang satu ini? Apakah kalian juga sama seperti netizen Korea lainnya? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar Well, seken aja ya untuk hari ini Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya Jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, kasih, sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget Sekali lagi, terima kasih banyak ya teman-teman Dan juga selamat beraktifitas Goodbye everyone Bye everyone